Banyak orang punya hobi bersepeda. Aktivitas ini adalah aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan. Namun, bersepeda juga dapat menimbulkan beberapa masalah tulang dan sendi. Saya Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapur. Berikut adalah 5 masalah tulang dan sendi yang umum dialami oleh bersepeda. Dua kondisi yang sering menjadi penyebabnya adalah Patellofemoral Band Syndrome, nyerinya di bagian depan sendi lutut. Dan yang nomor dua, Iliotibial Band Syndrome, nyerinya di bagian luar sendi lutut. Saat mengayuh sepeda, otot kuadrisep berkontraksi dan relaksasi again and again. Iliotibial Band menggesek lutut bagian luar maju-mundur terus-menerus. Ini bisa cedera, bisa sprain, dan bisa meradang. Begitu juga tempurung lutut. Selalu bergesekan, tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan cedera di tulang rawan di tempurung lutut. Bagaimana pencegahannya? Nomor satu, pastikan posisi saddle dan pedal sesuai dengan tinggi badan dan panjang kaki Anda. Nomor dua, kuatkan otot kuadrisep hamstring dan otot pinggul. Dan nomor tiga, lakukan stretching Iliotibial Band dan otot-otot lain di sekitar sendi lutut secara rutin setelah bersepeda. Posisi membungkuk yang berkepanjangan saat bersepeda dapat menyebabkan ketegangan pada otot punggung bagian bawah. Meningkatkan tekanan pada bantalan tulang belakang. Hal ini dapat menyebabkan nyeri punggung dan HNP. Jelinya keluar dan menjebit saraf. Bagaimana pencegahannya? Nomor satu, dengan menguatkan core muscle untuk menyetabilkan tulang belakang. Nomor dua, menjaga postur yang benar dalam aktivitas sehari-hari. Dan nomor tiga, beristirahat yang cukup. Nyeri leher biasanya terjadi karena posisi kepala yang terlalu mendunga dalam jangka panjang saat bersepeda. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot-otot leher dan bahu. Bagaimana pencegahannya? Nomor satu, sesuaikan ketinggian dan jarak setang agar lebih nyaman untuk leher Anda. Nomor dua, lakukan stretching dan penguatan otot-otot leher secara rutin. Dan nomor tiga, usahakan kepala tetap pada posisi netral sebisa mungkin saat bersepeda. Kapal tunnel syndrome adalah saraf terjepit di pergelangan tangan. Ini disebabkan oleh posisi tangan yang terlalu lama menekan setang. Ini dapat menyebabkan nyeri pada tangan, kesemutan, dan mati rasa. Bagaimana pencegahannya? Nomor satu, gunakan sarung tangan dengan bantalan untuk mengurangi tekanan. Nomor dua, pastikan ketinggian dan sudut setang nyaman untuk tangan Anda. Nomor tiga, ubah posisi tangan pada setang secara teratur selama bersepeda. Di pinggul ada tulang yang menonjol namanya greta trochanter. Saat kita mengayuh sepeda, iliotibial band maju-mundur menggesek tulang ini. Ini mirip dengan iliotibial band sindrom dilutut. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri dan radang yang namanya trochanterik bersaitis. Bagaimana pencegahannya? Nomor satu, pastikan ketinggian dan posisi saddle tepat untuk mengurangi tekanan pada pinggul. Nomor dua, lakukan stretching rutin untuk otot-otot di sekitar pinggul. Nomor tiga, lakukan penguatan otot gluteal, otot pantat, dan core muscle. Mencegah masalah tulang dan sendi saat bersepeda memerlukan perhatian terhadap penyesuaian sepeda, latihan penguatan otot, dan stretching secara rutin. Dengan melakukan tindakan pencegahan ini, pesepeda dapat menikmati aktivitas bersepeda dengan lebih nyaman dan mengurangi resiko cedera. Bersepeda yang dilakukan dengan benar tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax